Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Gunung Orak, Desa Karangsoko, Kabupaten Tergalek. Banyaknya pohon-pohon kering membuat api cepat membesar dan menyebar saat tertiup angin. Petugas gabungan sempat kesulitan memadamkan api di Gunung Orak, Ari. Karena medan yang curam, petugas harus melakukan pemadama secara manual dengan gepiok. Ada pun luasan yang terbakar mencapai 3 hektare, dengan rincian 2 hektare kawasan perhutani dan 1 hektare kebun milik warga. Yang terakhir kemarin, hari ini di Gunung Orak, Ari. Jadi saat ini bersama seluruh tim gabungan, Tenggalek Siaga, TNI Polri, kemudian perhutani warga masyarakat, dan semua unsur melaksanakan berkaitan penanganan kebakaran di Gunung Orak, Ari. Yang terbakar ini hutan apa? Ini adalah wilayah perhutani. Jadi semuanya tim berharap supaya ini segera bisa teratas. Berkaitan dengan lokasi, karena ini adalah gunung, personil, dan peralatan yang digunakan. Ini sistemnya manual, menggunakan gepiok, harapannya karena lokasinya sangat curam dan sebagainya, ini yang menjadikan kendala kita bersama. Hingga saat ini, BPBD Tenggalek telah mencatat ada sebanyak 24 kejadian karhutlah selama musim kemarau. Dari Tergalek, Sogi Pamungkas, KSTV